Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam setelah loyang Kembali lagi di channel youtube tips and trick matabak Channel yang akan bahas foto informasi matabak Oke, pada video pembahasan kali ini Gue bakal ngejelasin mengenai kegelangan matabak Yaitu matabak gosong Jadi kulitnya itu gosong Nah Seperti ini Terus juga yang ini Ini kan beda-beda ya Gosongnya kenapa atau begini juga beda dengan yang tadi Nah jadi Gue bakal ngejelasin ini penyebabnya apa Terus juga solusinya gimana Jadi buat temen-temen bisa disimak sampai video selesai Oke Malatabak yang bagus sih kulitnya seperti ini ya Jadi dari sini juga udah keliatan Nggak terlalu tebal ya Ini tipis Ini juga seratnya ada Nah untuk mencapai malatabak supaya nggak gosong Ini ada Teknik-tekniknya Dan juga Banyak faktornya ya Jadi bukan cuma karena masalah api Kan intinya malatabak gosong itu kan karena terlalu panas Karena api Tapi Kalau untuk malatabak gosong ini bukan cuma karena api Tapi ada faktor yang lainnya Oke Misalkan Seperti ini Nah Ini kan kulitnya beda ya Bentuknya juga lebih tipis Terus juga Kalau dibandingkan dengan ini Ini lebih tebal Tapi sama-sama bisa gosong Nah itu kenapa Jadi bukan cuma satu faktor gitu Oke gue jelasin dari sini dulu Nah Penyebab yang pertama Kenapa Martabak itu bisa gosong ya Karena Loyang terlalu panas Oke untuk ciri loyang terlalu panas itu Ketika Loyang ditetesin pakai air Airnya dia jalan Atau biasanya Bekas loyang dipakai Yang kedua ya Jadi abis yang pertama diangkat Dipakai kedua Nah itu biasanya loyang masih panas Kalau untuk loyang biasa dan juga Semi premium itu lebih cepat turun Dibanding loyang premium Oke ini Loyangnya terlalu panas Tandanya loyang panas adalah Kulit disininya ini Podi-porinya besar Podi-pori ini dari baking powder dan juga baking soda Berbeda dengan ini Ini juga sama-sama gosong Tapi kulit disininya Lebih kelihatan Mulus ya Podi-porinya Sementara kalau yang ini Hampir semuanya kelihatan Podi-porinya besar Jadi faktor yang utama adalah Loyang terlalu panas Jadi buat teman-teman Ketika mau Tes Membuat martabak Pastikan dulu Loyangnya dites ya Kalian yang lebih mudah adalah Tes pakai air Kalau untuk teflon itu Malah justru lebih Cepat panas ya Panas juga ngerata Di tengah panas Di pinggir kurang panas Jadi bagusnya adalah Buat mata pakai Loyang musuh martabak ya Oke yang pertama adalah Faktor dari Loyang yang terlalu panas Loyang panas dari apa ya Dari api Jadi dari api Merambat ke yang lain Kalau ini merambatnya ke alatnya Yaitu loyang Kemudian Yang kedua adalah Kenapa Martabak itu kulitnya bisa gosong ya Nah kalau ini kan kelihatan kulitnya lebih mulus ya Tapi ini tebel Ini tebel banget Jadi faktor yang kedua adalah Adonan terlalu banyak di loyang Jadi gak tau nih Loyang segini itu Takaran adonnya berapa Karena Setiap loyang itu gak bisa disamaratakan ya Jadi ketika teman-teman nanya ke Yang ngerti martabak Bang ukuran loyang 18 punya gue Berapa ya takarannya Kemudian Dijawab sama orang yang itu Takarannya Sekian Padahal kalian gak nyebutin kan Diameter Diameter 18 itu keberapa 18-20 Atau 18-22 Karena beda 2 cm dan juga beda 4 cm Itu takarannya beda Tematis bakal lebih sedikit Adalah yang 2 cm Kalau yang kalian 18-20 Kemudian kalian nanya Dikasih takaran 18-22 Yaitu terlalu banyak Jatuhnya adalah Gak ngejar nantinya Adonan terlalu tebel Adonan terlalu banyak ya Kemudian kalian Pas dites di loyang Gak keburu Kalian ngejar mateng Tapi malah gosong gitu Jadi harusnya adalah Kalian turunkan Tekan adonannya Dan kalian harus paham ya Ukuran loyang kalian itu 18-20 Atau 18-22 Pastikan untuk adonan Jangan terlalu banyak Oke kemudian Faktor selanjutnya adalah Kalian pakai loyang yang ini ya Yang biasa Ini yang biasa Terus juga Adonan Terlalu banyak Dan gak dikasih Plat besi bawahnya Jadi untuk loyang-loyang biasa Seperti ini Ini lebih gampang Tepat panasnya Karena dia kan tipis ya Biasanya loyang biasa ini Diameter samping ini 1 Di meter bawah Ketebalannya 1 cm Berbeda dengan loyang Premium Yang ketebalannya itu Bisa sampai 2,5 cm ya Atau yang semi-premium Itu lebih tebal lagi Jadi untuk loyang biasa ini Kalian harus pahami bahwa Loyang ini Lebih cepat panas Sama seperti penggorengan Yang di dapur ya Atau kekenceng Itu kan kalau misalkan Pakai kekenceng itu kan Cepat panas gitu Sama semakin tipis wajan Semakin cepat panas Jadi kalau loyang kalian Loyang biasa Pastikan Kalian di bawahnya itu Pakai plat besi Atau takaran adonan kalian Yang terlalu banyak Nah itu kan banyak faktornya Jadi gak semata-mata Cuma karena loyang doang Tapi banyak faktor lagi Supaya martabak itu gak gosong Nah untuk Pedagang-pedagang martabak itu Kalau misalkan kalian gak pernah Ngeliat peng Gue gak pernah liat kok Pedagang martabak Gak pakai plat besi Kalau kalian cuman beli doang Ya kalian gak bisa liat Kecuali kalian pernah Ikut orang berjualan Atau kalian gabung Sama komunitas martabak Bakal ketahuan deh Jadi kalau untuk Mengatasi loyang biasa itu Kebanyakan pakai Plat besi di bawahnya Supaya meredam panas Jadi biar Ketika berjualan itu Adonan Bisa lebih tebel Tapi Gak gosong Nah itu Faktor selanjutnya Kemudian Penyebab lagi Martabak bisa gosong itu Adalah Gak tahu teknik Pengaturan apinya Nah teknik pengaturan api ini penting Jadi ketika kalian Nuangin adonan Api ini gak harus manteng Maksudnya gak harus manteng Itu harus diem aja gitu kan Tapi kalian harus Pastikan Pengaturan apinya itu Naik turun Bukan naik turun sih Lebih kebanyakan malah turun gitu kan Jadi ketika awal masak itu Ada pedagang yang langsung Apinya di fullin ya Kalau kompor besi itu kan Pasti full Ada juga pedagang yang pakai setengah Kemudian Ketika adonan udah mulai naik Api diturunkan Jadi jangan didiemin terus Kemudian ketika udah Gelen-gelen sebagian besar pecah Udah dikasih gula Api lebih dikecilkan lagi Dan kalau udah mau nunggu mateng Lebih baik sih Seharga kalau pakai loyang yang biasa Mending dimatiin Selain hemat gas Untuk menunggu mateng itu Bisa pakai panas yang ada di loyang Sisa panas yang ada di loyang Jadi pengaturan apinya itu Kalau misalkan adonan Gelen-gelen udah naik Dikecilin Adonan udah sebagian besar pecah semua Dikecilin lagi Kalau bisa dikasih gula Udah tinggal nunggu mateng Bentar lagi Mending dimatiin Jadi pengaturan apinya itu Ada gitu Step by step Jadi gak harus Dari awal Sampai diangkat martabak Apinya segitu aja dipanteng Nah jadi pengaturan apinya juga penting Supaya martabak itu Gak Gosong Oh iya satu lagi Ini penting juga Jadi buat penyebab martabak Gosong itu Terkadang kalau kalian pakai teknik Baking powder juga Baking soda Ditaruh di dua Kedan ya Ketika buat adonan dikasih Ketika mau tuang juga dikasih Itu Bakal cepat Lebih kemungkinan besar gosong juga Ketimbang kalian pakai teknik Baking powder Baking sodanya itu Ditaruh di akhir doang Kalau taruh di akhir itu Peran semasak lebih cepat Dibanding Dikasih dua kali ya di awal Jadi itu juga pengaruh Saran gue sih Kalau misalkan Udah berjualan sih Mending Kasih Baking powder sama Baking sodanya Ketika mau cetak aja Karena lebih menghindari Untuk martabak Gak gosong ya Jadi kalau teknik Pengaturan Apinya Belum pas Layangnya juga Gak ngedukung gitu Oke Tadi gue udah ngejelasin semua Mengenai penyebab Dari martabak itu Kulitnya gosong ya Nah ini Sejadi tambahan Buat temen-temen Tambahan informasi Supaya ke depan lagi Gak gosong lagi Oke Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dari gue kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax